Pak Edo, oh iya sebelum saya lupa, ini juga di live streaming YouTube ya, sama Pak Admin ya, jadi nanti mungkin kalau Bapak-Ibu dosen tidak bisa mengikuti dari awal, kita bisa didengarkan di YouTube. Baik, silakan Pak Edo. Ya Bu, terima kasih banyak Bu waktu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada ruang Zoom pada pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi bimbingan teknis aplikasi kurikulum di Fakultas Pertanian. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan puji dan syukur atas gedera Allah SWT karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, berkah hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruang Zoom ini dalam rangka kegiatan sosialisasi aplikasi kurikulum di tingkat universitas. Ada Fakultas Pertanian Universitas Seriau. Salauk dan salam, tidak lupa pula kita hadirkan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah ke zaman islamnya seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Sipriyani, SPMSJ, yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang pertama adalah Ibu Yanti Andriani, STMTI, PhD. Selamat pagi, Ibu. Yang kedua adalah Bapak Al-Aminuddin, STMSJ. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Ibu. Dan selamat pagi juga kepada Bapak dan Ibu ketua jurusan di Fakultas Pertanian yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak dan Ibu koordinator program studi di lingkungan Fakultas Pertanian. Dan yang sama-sama kita banggakan Bapak dan Ibu dosen Fakultas Pertanian yang Alhamdulillah sudah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu di saya, mungkin sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan yang pertama adalah kakak sambutan dari Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Santi Fitriani, SPMSJ. Kepada Ibu, kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Edo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Pada pagi hari ini, kita semua, Bapak-Ibu, baik Bapak-Ibu Narasumber dan Bapak-Ibu Kajur, Koropodi, serta Bapak-Ibu dosen, bisa menghadiri. Mungkin Bapak-Ibu yang lain yang belum menghadiri, mungkin masih ada kuliah atau masih ada keperluan lain, sehingga nanti bisa menyusul. Salat dan salam, kita juga sampaikan untuk Rasulullah, Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bu Yanti dan Pak Amin selaku pengembang aplikasi ini, dan pada akhirnya aplikasi ini digunakan untuk kita di Universitas Riau. Aplikasi kurikulum yang berbasis OB ini tentunya amat sangat membantu. Kalau menurut kami ini sangat membantu kita semua, baik tim kurikulum di Prodi masing-masing, maupun Bapak-Ibu dosen yang menjadi dosen pengampu mata kuliah, masing-masing mata kuliah. Karena selama ini mungkin kurikulum kita yang kita buat memang berdasarkan kurikulum yang sebelumnya dan dalam template yang mungkin tidak seragam, RPS-nya tidak seragam, atau kesulitan dalam penulisan, pengeditan, dan seterusnya, sehingga kita belum memiliki dokumen kurikulum yang lengkap dan seragam. Ada tuntutan sekarang dari Dikti untuk kita memiliki dokumen kurikulum. Memang kurikulum itu bukan sebatas struktur atau sebaran mata kuliah, Bapak-Ibu, tapi memang itu menyeluruh dimulai dari landasan kita menetapkan, mulai dari menetapkan profil lulusan kita, kemudian bagaimana capaian pembelajaran lulusan, atau CPL, lalu kemudian bidang-bidang kajian kita, dan CPL itulah kemudian kita akan bebankan, atau kita akan berikan kepada mata kuliah-mata kuliah yang kemudian kita bentuk. Nah, tentunya itu juga selaras dengan semangat OB, kemudian MBKM, jadi kita berbenah begitu untuk sesuatu yang insya Allah lebih baik. Nah, aplikasi ini sangat membantu dalam perapihan itu semua. Tentunya memang sifatnya aplikasi ini teknis, Bapak-Ibu, tapi memang sebelum itu atau di luar itu, kita tetap juga perlu ada diskusi-diskusi bersama tim kurikulum, bersama Bapak-Ibu korporo dan dosen pengembang RPS, jadi tetap ada diskusi-diskusinya, nanti setelah diskusinya matang, memang kita ke aplikasi kurikulum ini. Nanti kita akan dengar bersama seperti apa langkah kita, insya Allah masih ada waktu, kalau secara undrinya kita memang diharapkan menyelesaikan pengisian kurikulum kita di Prodi masing-masing 30 September ini, Bapak-Ibu. Tapi, ya, bismillah saja kita bikin saja seberapa yang kita bisa, mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa, karena memang ini sangat mudah insya Allah pengaplikasiannya. Nanti kita dengar bersama, dan Bapak-Ibu silahkan, kalau misalnya ada pertanyaan, ada apa, nanti kita ada diskusi juga bersama Bu Yanti dan Pak Amin. Dan kita juga punya telegram helpdesk, helpdesk. Jadi, kita bisa bergabung juga di situ untuk mungkin bertanya hal-hal yang lebih teknis lagi mungkin, kalau di luar ini nanti tidak cukup atau kurang waktunya. Itu, Bapak-Ibu, sekali lagi terima kasih kami sampaikan atas kesediaan kita semua sebagai dosen. Kalau kita sebagai dosen, kita memang memiliki kewajiban, Bapak-Ibu, untuk membuat RPS, menyelesaikan RPS kita, sehingga dalam pengajaran nanti ada arahan-arahan, dan itu sekali lagi menjadi kewajiban kita semua, kita bersama-sama. Insya Allah kita bersama-sama akan menyelesaikan ini, insya Allah. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wakil Dekan Bindang Akademik, Ibu Dr. Santi Fitriani, SPMSC, yang telah memberikan kata sambutannya pada panti hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, mungkin langsung saja kita memasuki kegiatan inti pada hari ini. Namun sebelumnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Santi tadi, kegiatan ini akan lebih banyak diskusi kepada Bapak dan Ibu nanti. Mungkin saya di awal menyampaikan kembali, untuk silakan mengumpulkan terlebih dahulu. Langsung dituliskan di kolom chat. Nah, langsung saja kita mintakan kepada langsung kita yang pertama, Ibu Yanti Andriani, STMTI PSD, untuk memberikan materinya pada hari ini kepada Bu Yanti. Kita persilakan. Terima kasih Pak Edo dan juga Bu Santi Fitriani telah membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Hari ini saya mencoba memfasilitasi, mungkin sifatnya memfasilitasi, membantu Bapak-Ibu sekalian dalam pengisian aplikasi kurikulum, yang tujuannya untuk membantu setiap prodi dan juga jurusan dalam melakukan rekonstruksi kurikulum, khususnya kurikulum EOBE dan MBKM. Sebelumnya mungkin ada beberapa Bapak-Ibu sekalian yang ikut di acara sosialisasi di awal, waktu sosialisasi dengan universitas. Hari ini mungkin agak sedikit mengulang, cuma nanti seperti yang dijelaskan oleh Pak Edo tadi, penekanannya pada diskusi jika ada kesulitan-kesulitan yang sifatnya teknis, lalu juga atau misalkan ada hal-hal yang masih belum atau kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Ada pun untuk hal-hal yang sifatnya konseptual, yang bersifat tentang kurikulum secara esensi kurikulumnya, mungkin nanti kalau memang kami sudah paham dan kami bisa menjawab, kami akan coba menjawab. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya kami masih ragu dan kami perlu konfirmasi, mungkin nanti kita nggak bisa menjawab langsung, kita perlu konfirmasi. Misalkan dengan Ibu Yanita Roza atau juga dengan Ibu Reni Suryanita. Karena ini kami jujur saja domain kami bukan di domain pendidikan. Kami sebagai jembatan yang menjembatani domain knowledge pendidikan lalu diterjemahkan atau dirubah ke dalam bentuk sistem. Area kami adalah di area sistem informasinya. Jadi kalau pun nanti ada yang sifatnya knowledge yang bersifat ke arah kurikulum secara konseptualnya yang kami masih belum paham betul, yang lahirnya dari beberapa pertanyaan ini, mungkin kalau setelah sejauh yang kami pahamnya, kami coba jawab. Tapi kalau nanti kami ragu, akan kami konfirmasi terlebih dahulu. Saya boleh share screen sebentar. Saya mau coba kasih pembukaan konsep dari aplikasi ini. Saya sudah host ya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Jadi ini yang saya sajikan pada waktu sosialisasi aplikasi kurikulum OBM BKM di universitas. Dan saya kembaya menjelaskan asal-muasal lahirnya dari aplikasi kurikulum ini seperti apa. Jadi seperti yang dijelaskan Bu Santi tadi, jadi kami lahirnya aplikasi ini lahirnya dari kegelisahan kita sendiri. Kita dalam waktu itu ceritanya saya, Pak Amin, lalu juga Bu Evi sedang melakukan proses rekonstruksi kurikulum di D3MI. Dan ada beberapa workshop atau pelatihan, waktu itu kami memanggil Bu Reni, meminta Bu Reni untuk menjelaskan bagaimana konsep pengembangan kurikulum. Nah, pada saat itu kami menghadapi kesulitan. Mungkin kesulitannya sama seperti yang Bapak Ibu alami, adalah berpindah dari satu tab ke tab berikutnya di Microsoft Excel. Itu satu. Lalu berikutnya ada hal-hal lainnya, seperti pada saat kita menggunakan, menyusun RPS ini, kita tidak pernah terjadwal dengan baik. Kadang kita diberikan jadwal setiap awal semester untuk diminta untuk membuat RPS, tapi pada realisasinya ada yang menyerahkan pada saat petengah semester. Padahal pada konsepnya harusnya di awal semester, sebelum perkuliahan dimulai, dan supaya disajikan oleh kemahasiswa, pada saat kuliah dimulai. Nah, lalu juga ada ini, dari segi dosen, biasanya yang kita alami, yang kami alami adalah ada mata kuliah yang sifatnya tim, tim teaching. Tapi pada realisasi seharusnya, kita berkolaborasi dalam menyusun RPS, tapi pada realisasinya, ujung-ujungnya siapa yang rajin, dia lah yang mengerjakan. Jadi, RPS ini disusun secara individu. Lalu di sisi lain, ada juga dosen yang saya sendiri awalnya kurang paham, apa itu CPL, apa itu BK, lalu apa sih hubungannya dengan RPS saya, saya sendiri juga mengalami saya nggak ngerti tentang itu. CPL itu apa, lalu bagaimana mendefinisikannya, apa keterkaitannya dengan mata kuliah yang saya ajar. Lalu juga ada hal lain, pada saat dosen ini, atau penyusunan RPS ini masih ada permasalahan, tiba-tiba muncul satu kebijakan baru bahwa kita harus merekonstruksi kurikulum yang menggunakan OBE, dan juga ditambah lagi ada MBKM, di mana setiap komponen kurikulum itu harus terkait, harus terintegrasi sampai dengan RPS. Nah, integrasinya ini yang belum maksimal. Kita melihat bahwa adanya integrasi antara CPL, lalu juga profil lulusan, lalu CPL, lalu ada BK-nya, bahan kajian, sampai dengan rencana pembelajaran ini belum maksimal. Dan nggak ada tempat untuk berkolaborasi. Karena tadi dosen ini mengerjakan secara individu. Akhirnya apa, semuanya tidak terintegrasi dengan baik, karena tidak ada fasilitas untuk kolaborasi dengan dosen untuk mengembangkan kurikulum dan juga RPS-nya. Akhirnya apa? Dampak yang terjadi, akibat yang terjadi, CPL dan RP ini tidak terdokumentasi dengan baik. Lalu juga pelaksanaan perkuliahan tidak memenuhi capaian pembelajaran. Dan nanti secara tidak langsung, maka target output dari profil lulusan yang ini capai ini tidak bisa dibilang tidak optimal atau tidak tercapai bahkan. Lalu sulitnya mengevaluasi. Karena tidak seragam, nanti pada saat mengevaluasi kurikulum ini akan lebih sulit. Dibandingkan kita sudah punya aplikasi, lalu sudah ada keseragaman, lalu semua diharuskan mengikuti standar seperti ini, ini akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi. Itu lahir di sebaratnya lantar belakang permasalahan aplikasi ini dibangun. Di awal kami mulai merancang ada beberapa konsep di mana ini adalah konsep dasar kami mengembangkan aplikasi kurikulum, di mana konsep ini mengacu pada pada buku kurikulum OBE dan juga MBKM, di mana di dalam buku petunjuk tersebut, di sini ada mengklasifikasikan adanya dosen pengampu, dosen pengampu dan juga tim kurikulum. Jadi nanti di bagian tim kurikulum, ini mereka punya job desk sendiri, dan di bagian dosen pengampu ini juga punya job desk sendiri. Di mana tim kurikulum ini mereka bertugas untuk mengidentifikasikan data kurikulum dan juga data MBKM. Data kurikulum itu apa saja, seperti profil lulusan, ada CPL, ada bahan kajian, lalu ada mata kuliah, lalu mengalokasikan dosen ke mata kuliah, lalu menyusun matriks CPL, dan juga profil lulusan, lalu menentukan bahwa ini masuk ke kategori ASRI atau COE dan seterusnya. Begitu juga dengan data MBKM, tim kurikulum yang bertugas untuk berdiskusi, untuk menentukan apakah mata kuliah ini bisa dikategorikan sebagai mata kuliah MBKM atau juga menentukan mata kuliah yang dari dalam atau luar PT, dan seterusnya, ada kegiatan MBKM lainnya. Sedangkan untuk dosen pengampu, tim kurikulum untuk dicatat, tim kurikulum juga sebagai dosen juga, karena tim kurikulum akan menjadi seorang dosen atau beberapa dosen pengampu beberapa mata kuliah. Nah, ini untuk dosen-dosen sendiri memiliki peran untuk menentukan atau melengkapi beberapa deskripsi yang ada di dalam RPS, yaitu menentukan deskripsi mata kuliah, CPMK-nya, ada sub-CPMK-nya, lalu ada daftar busaka, tahapan pertemuan, dan seterusnya. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, saya share langsung ke aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan aplikasinya. Jadi, saya semuanya, saya log out dulu. Ini tampilan awal, lalu sepertinya sudah di, mungkin ada beberapa yang sudah pernah coba. Jadi, untuk bisa di data, nama kita sebagai dosen, ini kita harus login terlebih dahulu. Dengan menggunakan lecturer atau eng.unri.ac.id. Nah, nanti pada saat kita sudah login, akan muncul nama kita di sini. Lalu kita bisa, karena di sini sebelumnya saya pernah login dan memilih Prodigia 3 Manajemen Informatika, maka saya langsung dideteksi bahwa saya berada di sini. Nah, kalau misalnya saya mau berpindah, misalkan saya mau masuk di pertanian, ini THP ya. Oke, misalkan di sini. Nah, ini posisi saya sudah ada di Prodig S1 Teknologi Hasil Pertanian. Tapi, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya tidak memiliki wewenang di sini. Tidak sebagai dosen pengampu, tidak juga sebagai tim kurikulum. Oke, saya akan memberikan contoh di mana saya berada di D3 Informatika. Oke, jadi di bagian tampilan awal, ini ada beberapa penjelasan. Kalau misalkan mau melihat panduan aplikasi dari IOBE ini, ada di sini. Lalu untuk panduan kurikulumnya, ini ada di bagian sini untuk PDF. dan di bagian bawah ini hanya beberapa grafis dari rangkuman data yang sudah masuk. Dan ini yang pertama adalah di bagian menu kurikulum. Menu kurikulum di sini, isinya adalah data-data kurikulum. Nah, ini yang biasanya ada di bagian ini. Data kurikulum, di mana data ini terdiri dari beberapa tabulasi. Nah, sebelumnya, sebenarnya ini tidak ada. Tadinya landasan ini tidak ada. Cuma karena adanya tuntutan, setiap prodi harus membuat laporan, di mana di dalam laporan tersebut, meminta mengisi ini ya. Akhirnya kita coba tambahkan. Lalu, yang terpenting adalah, di bagian tab ini, adalah profil lulusan. Nah, profil lulusan di sini, ini yang bertugas adalah tim kurikulum. Jadi, kalau beberapa dari, ada komentar, kembali pertanyaan, kenapa sih bukan operator saja yang mengerjakan? Kenapa enggak kita sebagai tim kurikulum merumuskan, lalu ada operator yang mengerjakan? Pertanyaan tersebut muncul, tapi kita agak bingung yang menjawabnya, karena kita membuat ini lagi-lagi mengacu pada buku kurikulum OBE, MBKM, di mana semua kebutuhan sistem mengacu dari sana. Nah, di mana tim kurikulum punya job desk untuk mendefinisikan ini, dan mereka yang tahu betul profil lulusan ini seperti apa, dan ini harus melalui dari proses diskusi. Ini profil lulusannya, pada saat kita mau menambahkan, kita bisa tambahkan di sini, nah, ini kode profilnya boleh menggunakan prof 1, boleh menggunakan PL 1, asalkan konsisten. Lalu ini apa profilnya, secara singkat, misalnya kalau ini kan ada technical support, lalu apa diskusinya. Lalu berikutnya ada tab CPL, capaian pembelajaran. Nah, di sini tim kurikulum bertugas untuk mendefinisikan ini semua, di mana dengan menggunakan tambah lagi, nah, di sini misalkan kode CPL-nya berapa, nanti di sini ada pilihan kategorinya, apakah sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, lalu di sini ada bentuk CPL-nya apa, lalu juga deskripsinya seperti apa. Lalu tim kurikulum bertugas mengidentifikasi, ini masuk ke COE, Center of Excellence, atau ASRI, atau Responsive Gender, atau semuanya. Ini bisa kita pilih ketiganya. Ini masih di bagian tim kurikulum ya, Bapak-Ibu. Jadi ini semua yang mengerjakan harus tim kurikulum. Nah, ini juga nih bahan kajian. Bahan kajian yang harus didefinisikan oleh tim kurikulum dengan menentukan bahan kajian apa yang ada di dalam sebuah prodi yang akan dibahas nantinya, secara garis besar. Contoh kalau di dalam D3 Informatika ada bahan kajiannya isu sosial dan faktis profesional, ada statistika inum komputasi, algoritma dan bahasa pemograman, dan seterusnya. Sama proses tambahnya pun juga sama di sini. Kenapa saya pada saat login, kok saya nggak muncul tombol tambah ini ya, Bu? Nah, ini juga suka muncul, nggak ada pertanyaan seperti itu. Bisa jadi, pada saat login, mendaftar pertama kali, Bapak-Ibu sekalian tidak memilih Bapak-Ibu sebagai dosen plus tim kurikulum, tapi memilih sebagai dosen saja. Artinya, kalau saya sebagai dosen, saya tidak punya umum menang untuk mengutak atik ini. Makanya tombol tambah ini tidak muncul. Nah, ini di posisi saya muncul karena saya sebagai tim kurikulum di D3 MI, Management Informatika. Sama ya, di semua tab ini tidak akan muncul kalau Bapak-Ibu sekalian bukan tim kurikulum. Nah, ini lalu, ini adalah mata kuliah. Ini ada mata kuliah yang harus diinputkan oleh tim kurikulum. Memang sifatnya kayaknya kerjaan entry data ya. Tapi nanti ini akan berefek di bagian matriks ini. Begitu juga dosen kodi. Lalu ada pengampung mata kuliah. Ini mengalokasikannya mata kuliah apa, pengajarnya siapa. Nah, misalkan ini statistika siapa kalau dia lebih dari satu, tinggal di checklist saja. Dengan catatan, harus sudah login ke dalam aplikasi ini baru dideteksi di dalam ini. Lalu tim kurikulum. Nah, ini mengidentifikasi siapa saja yang menjadi tim kurikulum di sini. Di sini terlihat bahwa saya sebagai tim kurikulum. Kalau misalkan dengan catatan ada dosen yang sudah masuk tapi dia ternyata belum terdeteksi dalam tim kurikulum. Nah, ini. Ini kita tinggal masukkan nama. Misalkan Pak Aminuddin sudah ya. Siapa yang belum ya? Kayaknya kita semua tim kurikulum juga nih di sini. Di D3. Nah, ini. Oke, berikutnya adalah matriks. Jadi, matriks ini bisa di checklist atau bisa diisi pada saat kita sudah lengkap atau sudah tuntas melengkapi tab-tab yang ada di sini. Dan, kita nggak bisa lompat langsung ke RPS. Dalam artian, udah deh selesaiin RPS-nya dulu. Nah, ini nggak bisa. Karena apa? Kita harus menentukan matriksnya terlebih dahulu baru bisa nanti dosen mengisi RPS-nya masing-masing. Siapa yang menentukan checklist-checklist ini adalah tim kurikulum. Nah, ini harus melalui proses diskusi. Harus melalui proses diskusi. Nah, ini kok nggak aktif ya. Ini harus diklik di tombol edit. Seperti ini. Misalkan PL dengan CPL. CPL pembelajaran lulusan. Di sini, junior programmer. Ini dia harus meng-cover apa nih? CPL yang mana? Tinggal di checklist. Jadi, satu-satu. Memang kelihatannya melelahkan. Tapi, ini sudah lebih simpel dibandingkan kita menggunakan Microsoft Excel. Di mana kalau kita pakai Microsoft Excel, kita balik lagi ini, tulisan ini nggak muncul. Lalu, kita lihat lagi di tab sebelumnya. Buka lagi tab Excel sebelumnya. Nomor satu apa ya? Junior for Gamer, oke checklist. Lalu, S2 apa ya? Nah, biasanya seperti itu. Nah, dengan pakai sistem ini kita tinggal lihat. Oh, ini ke sini. Tinggal checklist-checklist-checklist. Nanti bisa di-generate dalam bentuk Excel-nya. Lalu, ada CPL dengan BK. Sama. Ini pun juga yang bertugas adalah tim kurikulum untuk mengidentifikasi. Kemarin ada pertanyaan. Jadi, ini saya jelaskan juga ya, saya share juga beberapa case di Prodi lain. Jadi, Prodi apa Pak kemarin? Pak Amin. Matematik ya? Iya. Prodi Matematik. Prodi Matematik, hari Sabtu kemarin, mereka agak sedikit lembur ya. Lembur mengerjakan ini. Dan mereka mencoba membuat ini secara paralel. Jadi, ini dia kerjakan sama-sama. Jadi, saya bagi-bagi misalkan, oke, Bu Yanti ngerjain yang matrix PL1 ya, lalu Pak Amin ngerjain PL2 gitu ya. Tapi dikerjakan bersamaan. Nah, kemarin ini di sistem kita ini kita belum setting itu. Jadi, kita buat bahwa ini harus dikerjakan sekuensial. Jadi, harus satu jenis selesai, baru yang berikutnya dilanjut. Berikutnya dilanjut. Jadi, tidak bisa dibuat secara paralel. Kenapa seperti itu? Kemarin lahirnya dari bahwa ini harus melalui tahapan diskusi. Bukan hasil dari perspektif individu masing-masing dosen atau tim member dari tim kurikulum. Nah, itu alasan kami membuat. Ini harus satu persatu terlebih dahulu. Bukan dikerjakan secara paralel. Akhirnya apa? Akhirnya pada waktu matematik mencoba ini mengorjakan secara paralel, dibagi-bagi, yang dia isi paling terakhir, itu tidak tersimpan. Nah, itu kendalanya. Jadi, nanti untuk catatan Bapak Ibu tim kurikulum ya, kalau misalnya ini, idealnya memang harus didiskusikan terlebih dahulu per satu-satu matrix ini. Begitu juga dengan CPL dan BK. Edit di bagian sini, hampir sama semuanya, Bapak Ibu. Sini pun juga. Lalu BK dan mata kuliah. Nah, ini lumayan banyak nih. Jadi, harus saya beri-bagi. Ya, betul. Cuma, lagi-lagi, memang berdasarkan, ya, lagi-lagi, saya, kita mengacunya dari kurikulum ya, buku panjuan kurikulum, ya, ini hasil dari diskusi. Makanya, kami buat ini secara sekuensial. ini harus selesai terlebih dahulu, lanjut ke berikutnya, lanjut ke berikutnya, dan seterusnya. Oke. Untuk matrix selesai, kita lanjut ke ringkasan. Kalau ringkasan ini sebenarnya nggak banyak mengedit ya. Kita, ini adalah hasil dari apa yang kita isi di matrix. Kita sudah isi matrix, sudah kita tinggal ambilkan ini. Sudah ada semua tersajikan. Depan itu harus saya di scroll. Oh, ini cuma dikit. Sorry, yang banyak di bagian ini. Ini, ini juga sama. Hasil dan organisasi mata kuliah. Ini bisa diekspor dalam bentuk Excel. Oke, ini untuk kerjaan tim kurikulum. Sudah selesai, kita masuk ke tahapan pengisian RPS. Nah, ini untuk masing-masing dosen pengampu. Untuk masing-masing dosen pengampu diminta untuk mengisi setiap mata kuliahnya. Nah, ini sudah dialokasikan oleh tim kurikulum pada saat mengisi data dosen dan mata kuliah. Saya ambil contoh. apa ini? Ini ada mata kuliah Pak Amin, konsep pemrograman. Nah, di sini, kenapa tadi nggak bisa lompat dulu langsung ke RPS yang bagian CPL dan kawan-kawannya tadi nanti sajalah ke belakangan. Kenapa? ternyata nggak bisa karena ini kita mau meng-highlight CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi, ini harus terdefinisi terlebih dahulu dan juga profil lulusannya baru nanti dosen bisa mengisi RPS-nya. Nah, mengisi RPS-nya dimulai dari mana? Dimulai dari mulai deskripsi mata kuliah. ini karena saya kalau sebentar saya cari yang saya bisa edit aja. Nah, karena tadi punya Pak Amin, mata kuliah Pak Amin saya nggak bisa ngedit. Tapi kalau punya saya, nah ini ada muncul nih, ada tambah ini. Tapi ngeliat bisa. Saya bisa ngeliat mata kuliah Pak Amin, RPS-nya Pak Amin tapi saya tidak bisa mengedit karena kami bukan di-teaching, Pak Amin sendiri yang bisa melihat. Nah, ini contohnya kalau yang ini, ini ada dosen mata kuliah pengampunya ada saya, Pak Saiful, dan Pak Amin. Saya pun juga bisa mengisi. Nah, contoh deskripsi mata kuliah sebelumnya ini akan kosong. Nah, kita sebagai dosen pengampu bertugas untuk mengisi ini. Kalau misalnya ada Bapak-Ibu yang sudah punya RPS sebelumnya, tinggal di copy-paste ini juga nggak apa-apa. Ada persyaratannya apa, tinggal diisi, lalu nanti akan muncul di sini. Berikutnya, ada CPMK. Nah, ini CPMK-nya. Nah, di sini ada CPMK-1 sampai dengan 3. Di sini, kita lihat misalkan ada CPMK-1. Nah, CPMK-1-nya mahasiswa mampu mengetahui diagram yang digunakan dalam analisa dan perancangan berbasis objek. Nah, ini CPL yang sudah didefinisikan di awal, bisa jadi tidak harus semua. Ya, tidak perlu semua di checklist, tapi tergantung dari CPMK yang kita buat. Kita sebagai dosen pengampu ya. Kita sebagai dosen pengampu mungkin kadang ada CPMK-nya per level. Bisa yang CPMK-nya, oke, di level ini dia cuma fokus pada CPL ini, di level berikutnya, dia bisa menambahkan CPL berikutnya. Nah, contoh seperti ini, mahasiswa mampu mengetahui diagram, ini hanya meng-cover di bagian KU3 dan KK1. Nah, ini kita checklist. Nanti pada saat kita simpan, ini akan muncul di sini. Tapi boleh nggak misalkan ini di-checklist semua? Bisa saja, tapi alangkah bagusnya ini akan lebih di-breakdown per CPMK, lalu capaian pembelajaran lulusannya di-covernya di bagian yang mana saja. Sama seperti ini, CPMK-2. Nah, ini kondisinya hampir semua ya, cuma satu saja yang tidak nih, bagian KK-2. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan kebutuhan perancangan bebasis objek dalam pemodelan sistem informasi. Kenapa ini lebih meng-cover semuanya? Karena dia sudah langsung ke pemodelan sistem informasi. Kalau tadi mengedepankan pada perancangannya, lalu, nanti, saya cek tadi, sorry. Nah, baru menekankan pada diagram, kalau yang sekarang sudah mulai identifikasi kebutuhan perancangannya, lalu memodelkan sistem, makanya CPL-nya mulai agak banyak, lebih banyak dibandingkan yang CPMK-01. Gitu juga dengan CPMK-3. Oke, lalu sub-CPMK, nah ini dia nih yang jadi permasalahan kemarin ya, di Bu Santi pertanyaan ya. Bagaimana kalau misalkan sub-CPMK-nya ini banyak. Jadi, dalam mendefinisikan sub-CPMK adalah, kalau saya ya, saya dan Pak Amin, yang saya dan Pak Amin pahami adalah, nanti Pak Amin bisa bantu jelaskan juga, jadi CPMK-nya adalah target akhir dari setiap tahapan atau setiap bahasan. Mahasiswa mampu mengetahui diagram yang digunakan dalam menganalisa perancangan berbasis objek. Nah, yang ambil dari CPMK-01. Nah, di sini ini mahasiswa mampu memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian. Cumpet, kok jadi ini ya. Gimana nih Pak Amin? Cumpet, oh iya benar. Gimana, bu? Ini nih, ini sub-CPMK-nya Pak Amin. Oh, saya, oke lanjut. Mungkin saya serahkan ke Pak Amin dulu nih, bagian ini. Silahkan Pak Amin. Yang gimana Pak tadi? Ini sub-CPMK-1. Jadi kan kita bahas ini, CPMK-01, lalu ada CPMK-01. Nah, ini kan CPMK-1, mahasiswa mampu mengetahui diagram. Ini secara umumnya, gitu ya Pak Amin ya. Secara target, akhirnya adalah ini. Lalu di-breakdown lagi, sebelum mengetahui diagram, ini dia mengetahui dulu sistem perkuliahan, lalu sumber belajarnya, sampai dengan ini. alat perkuliahan untuk menggunakan atau untuk merancang sistem berorientasi objek. Seperti itu ya Pak Amin ya. Konfirmasi aja sih. Ya, kemarin itu, apa namanya, kalau bisa menambahkan, memang sub-CPMK ini secara teorinya adalah kemampuan akhir yang bisa diukur pada setiap tahapan pembelajaran kita. Nah, kalau konteks tahapan pembelajaran itu, berarti saya asumsikan tahapan pertemuan itu. Jadi, dari CPMK ini, CPMK untuk mata kuliah kita, di-breakdown atau dijabarkan menjadi sesuatu yang bisa diukur, entah itu melalui quiz, dan sebagainya. Misalnya, kita mau ada capaian kognitif, misalnya, mengetahui atau memahami topik tertentu, berarti sub-CPMK-nya tinggal kita buat agak lebih spesifik yang bisa diukur. Karena memang keyword atau kata kunci dari sub-CPMK itu adalah capaian yang bisa diukur. Berarti atau kemampuan dari mahasiswa kita yang bisa diukur. Jadi, kalau saya buat seperti itu konteksnya Bu Yanti kira-kira. Oke. Nah, jadi, seperti itu ya Bapak-Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amin bahwa intinya sub-CPMK ini adalah tahapan akhir yang bisa diukur. Entah dalam bentuk kuis atau latihan atau juga beberapa tugas misalkan ya. Nah, ini untuk sub-CPMK. Lalu juga ada materi kebelajaran. Ini ada pokok bahasan. Nah, ini ini ada contoh yang dibuat oleh Pak Amin dan juga Tim. Ini ada perancangan berorientasi objek. Di sini materi pembelajarannya pengantar perancangan berorientasi objek. Nah, di sini ini biasanya saya bisa tambahkan misalkan kalau sub-bahasan saya ada apa. Ini saya beri kurung buka. Ini bahasannya apa. Misalkan definisi objek oriented analysis and design. Lalu saya tambahkan lagi B. Ini supaya saya sebagai dosen pengampu tahu detailnya ya. Tahu breakdownnya. Ini bisa saya tambahkan seperti ini. B. Misalkan konsep jadi kalau misalkan Bapak Ibu nah ini hasilnya seperti ini. Ingin membuat materi pembelajaran ini lebih detail. Nah, ini bisa ditambahkan ada sub-subnya seperti ini. Dengan menambahkan A, B, A, B seperti ini. Lalu juga pustaka. Ini adalah referensi yang kita pakai. Nah, ini jenis pustakanya ada. Biasanya kita menggunakan referensi utama dan juga referensi pendukung. Yang utama ini kan biasanya artinya kita pakai ini. Kita pakai ini terus. Lalu ada di sini nama referensinya apa. Lalu juga kode referensinya. Bisa cukup dengan angka atau juga bisa dengan kode R1, R2, dan seterusnya. Nah, untuk mengisi tahapan atau tahapan pertemuan, ini kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini sudah otomatis mengambil dari semua yang kita sudah isi sebelumnya. Nah, ini kita tinggal pilih, misalkan minggu ke satu, ambil sub-CPMK-nya yang mana. Nah, ini. Lalu juga materi pembelajarannya yang mana. Lalu, kalau misalkan, ini kan saya sudah menambahkan ABC, AB-nya, definisi OAD, konsep OAD. Untuk memudahkan saya, biasanya saya tulis misalkan pengantar perancangan berorientasi objek. Nah, di bawahnya bisa saya tambahkan A ini, misalkan definisi OAD. Nah, ini membantu saya nih, dengan semua menggunakan ini, definisi OAD. Lalu, bisa saya tambahkan detailnya apa. Lalu, yang B-nya, konsep OAD. Nah, ini saya tambahkan sedikit keterangan saja. Tidak perlu deskripsi panjang. Seperti itu. Lalu, penilaiannya seperti apa. Penilaiannya ini bisa jadi ada contohnya misalkan ketepatan dalam menjelaskan definisi. Lalu, juga di sini ada bentuk kriteria penilaiannya apa. Apakah quiz, apakah latihan SI, apakah atau kalau misalnya mau diisi dilengkapi dengan rubrik penilaian, itu bisa juga. Lalu, di sini ada metode pembelajarannya, ada yang menggunakan misalkan diskusi kelompok, misalkan bisa juga ini diisi dengan penilaiannya dalam bentuk aktif dalam berdiskusi. Ini ya, ini sudah dijelaskan di sini, pilihannya tinggal dipilih saja untuk metode pembelajaran. Ini penentuan antara secara luring offline atau juga secara online. Ini bisa diisi dengan menggunakan kalau luring di kelas melakukan diskusi. Kalau di online, misalkan dengan menggunakan Google Classroom atau Zoom atau menggunakan LMS lainnya. Lalu, ini ada pembuat penilaian dan juga pustaka yang akan digunakan di pertemuan ini, di pertemuan satu. Misalkan di pertemuan satu, saya masih fokus dengan menggunakan referensi satu, cukup di checklist saja. Dengan catetan, kita sudah mengisi di sebelumnya. untuk rencana pembelajaran, ini masukkan dari tambah untuk pembelajaran, ini karena tadi saya masukin cuma tujuh, tujuh pertemuan. Maka, yang akan muncul di rencana pembelajaran di sini adalah cuma tujuh, karena kita baru mendefinisikan tujuh. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. apa saja kegiatan pembelajarannya, apakah ini pendahuluan atau mulai penyajian inti dari perkuliahan, ini bisa dijelaskan kegiatan pembelajarannya apa. Misalkan melakukan diskusi atau melakukan praktek dengan terjun ke lapangan untuk menganalisa kebutuhan sistem, misalkan, atau menganalisa dokumen untuk merancang database, seperti itu kalau di kami. Lalu, durasi kegiatannya berapa lama atau studi kasus bisa juga. Lalu, ini media sumber belajarnya bisa ditambahkan, misalkan ada link YouTube atau link blog atau informasi atau link jurnal, ini bisa ditambahkan di sini, referensi tambahannya. Dan ini hasil dari inputan ini bisa di-download. Lalu, rencana tugas mahasiswa. Ini kita juga minta mengisi bentuk rencana tugas mahasiswa, tapi tidak harus setiap pertemuan. Ini kan biasanya kalau di dalam RPS, kita ada rencana-rencana tugas. Ini mau dimasukkan di pertemuan keberapa atau tugas keberapa. Bentuk tugasnya apa, judul tugasnya apa, dideskripsikan. Ini yang dimasukkan yang bisa terukur. Ini bisa kalau kita lihat bahwa contoh misalkan ini dapat membuat use case diagram. Waktu pengerjaan tugasnya misalkan satu minggu. Artinya, kita bisa mengukur sub-CPMK3 di pertemuan keberapa. Di tugas yang di pertemuan keberapa, misalkan di pertemuan keempat. Lalu, kita deskripsikan tugasnya di sini. Lalu, metode pengerjaannya seperti apa, apakah diskusi, apakah nanti presentasi, lalu bentuk dan format luarannya apa, apakah dalam laporan, lalu indikator. Ini kita sebagai dosen pengampu harus bisa memiliki rumpri penilaian, indikatornya seperti apa, kriteria dia dikatakan bagus atau dikatakan tepat, itu seperti apa, lalu juga membuat penilaiannya seperti apa. Ini jadwal pelaksanaan tugasnya, kalau ini ada keterangan lain, dan juga ada rujukan tugas, misalkan ada template dokumen yang harus dibuat, atau bisa juga misalkan dari dokumen standar internasional yang harus dirujuk, misalkan. Kalau kami di rekayasa perangkat lunak itu ada yang namanya software requirement spesifikation, itu mengacu pada standar internasional, dan kita bisa tambahkan di sini rujukannya, ini mengacu dari sini, lalu ada rencana evaluasi, ini rencana evaluasi, ini yang waktu itu kita pernah diminta membuat tabel iku, Pak Aminia kalau tidak salah, ini request dari tim kurikulum untuk menambahkan ini kemarin, akhirnya kami tambahkan, jadi nanti ada beberapa prodi waktu itu pernah diminta dadakan untuk memenuhi iku Bu Yesanti yang case base betul jadi ini kita isi ini, kita memberikan ini, nanti tujuannya untuk bisa diekspor dan dari ini semua kita kan bisa tahu nih yang case base mana, yang project base mana, nah ini kita bisa tambahkan di sini, dan nanti kita bisa ekspor, nanti prodi bisa langsung menyerahkan, nah kemarin yang sudah-sudah kan prodi prodi bingung ya langsung woro-woro ke dosen-dosen tolong dong isi ini, tolong dong isi ini, nah dengan kita ada ini, kita harapkan nanti dosen juga langsung otomatis mengisi ke semua tabel ini, jadi prodi pun tinggal dari sini, itu tujuan di awalnya seperti itu. Oke, ini untuk bagian dosen mengisi RPS, ini statistik, ini hanya gambar-gambar saja ya, lingkasan dari apa yang sudah kita isi, lalu ini program untuk yang menu MBKM, ini menu MBKM, kita lihat di sini mata kuliah MBKM prodi, jadi pada di awal tadi, di bagian mata kuliah, nah ini, jadi pada sebelumnya nih ya, waktu tim kurikulum menentukan ini, nah ini kan di kita, di D3MI kan nggak ada ya yang kita checklist sebagai mata kuliah MBKM, makanya di dalam menu MBKM nggak ada tampilan mata kuliah yang muncul, misalkan ini kita pengantar PTSI ya, PTSI kita checklist sebagai MBKM yang ditawarkan di dalam PT dan di luar PT misalkan, ini saya simpan, saya checklist, nah ini, maka PTSI akan muncul di sini, ini adalah mata kuliah prodi D3MI yang dianggap sebagai atau yang sudah didefinisikan, oke, ini kita setujui sebagai mata kuliah MBKM, jadi dari luar prodi dan dari luar PT bisa mengambil mata kuliah ini, sedangkan untuk yang di dalam PT, nah ini ada beberapa prodi yang membuka mata kuliahnya sebagai mata kuliah MBKM dan mana yang akan kami ambil di prodi D3MI yang sesuai, nah contohnya ini, kalau kita lihat misalkan landasan pendidikan, oh kayaknya nggak ada keterkaitan misalkan, lalu kita scroll lagi di bagian bawah, atau bisa saja misalkan anggaplah ini ya, ini apa nih, bimbingan counseling, kayaknya teknologi bimbingan counseling bisa dimasukkan nih, ada interdisciplinary misalkan, ini bisa kita checklist, artinya ini akan dianggap sebagai mata kuliah MBKM di kita, akan kita terima sebagai mata kuliah MBKM nah ini sejauh ini yang sudah kita checklist adalah mata kuliah konsep pemerintah dari prodi SE di ini di checklist nanti akan akan terdeteksi di ini lalu juga ini contohnya ada mata kuliah dari luar perguruan tinggi nah ini bisa kita kita lihat lalu juga ada program MBKM yang sifatnya non-perguruan tinggi ini dalam bentuk kegiatan kegiatan MBKM nah kalau kita mau menambahkan ada di sini lalu ini kode kegiatannya nama kegiatannya tempatnya lalu durasi ini bentuknya deskripsi ya nah ini ini di sini ada bentuk jenis kegiatannya oke lalu lalu pada saat kita sudah memilih memilih program-program ini ya mata kuliah ini biasanya nanti tugas tim kurikulum juga harus memetakkan CPL-nya jadi waktu itu sempat diskusi juga dengan tim kurikulum universitas adalah untuk menentukan bagaimana mata kuliah dari luar PT itu bisa dikonversi menjadi SKS misalnya seperti itu nah menurut buku panduan kurikulum MBKM untuk bisa dikonversi itu mengacu dari CPL itulah kenapa kita digesa untuk membuat CPL capai pembelajaran lulusannya nah itu yang nanti akan digunakan untuk melihat apakah ini sesuai dengan CPL kurik kita atau tidak atau CPL mata kuliah yang dibebankan atau tidak nah ini ini belum didefinisikan ya Pak Amin ya mungkin kalau sekarang kita masih belum terlalu berputar di MBKM ya karena kita masih di RPS dan kurikulum aja masih pusing itu yang kami alami di Prodi itu jadi kita belum terlalu banyak dipakai tapi gak apa-apa ini saya tetap jelaskan jadi nanti pada saat MBKM sudah diterapkan nah ini tim kurikulum juga harus mencek list jadi saya edit nah ini contoh ini ini saya ambil dari beda Prodi walaupun masih sama satu jurusan tapi ini dianggap sebagai beda Prodi nah ini ini kami cek list kira-kira CPL yang sesuai yang mana misalkan ini oke lalu nanti setelah kita lengkapi ini nanti ini juga untuk CPL mata kuliah luar PT sama seperti tadi juga harus di cek list dengan menggunakan ini edit begitu juga dengan bentuk program non-PT yang sifatnya kegiatan nah dari mengisi tadi mengisi CPL checklist matriks CPL tadi maka nanti akan muncul jadi sistem ini akan memberi rekomendasi jadi ini mesti di highlight ya Bapak Ibu rekomendasi rekomendasinya berdasarkan apa rekomendasinya berdasarkan ekvivalensi tadi yang CPL yang sudah kita cek list tadi nanti akan ada rekomendasinya apakah dia konversi atau diakui saja nah ini hanya diakui atau dikonversi nah itu dilihat dari jumlah CPL yang gayut seperti ini ini ada nanti keterangan hasilnya begitu juga dengan mata kuliah luar PT nah ini kondisinya kayaknya pengakuan semua bisa jadi karena ini tidak lengkap ya Bapak Ibu cuman nanti semakin banyak data kita makanya dari di satu universitas ini semua prodi diharapkan mengisi ini dan nanti pada saat prodi ada yang mendefinisikan oh ini di MBKM kan di dalam PT nah nanti akan bisa terlihat CPL-nya lengkap lalu di saat kita cek list cek list ini akan lebih kompleks lagi nih bentuk hasil ekvivalensinya contoh kayak disini kemiripan materi kebelajarannya ada 40% tapi kenapa ini diakui saja tidak dikonversi karena disini CPL yang ngayutnya cuma satu misalkan nah ini ada ada ininya sendiri ada pertimbangannya sendiri begitu juga dengan ini ini yang sifatnya kegiatan oke dan ini adalah ringkasan ringkasan sama yang seperti tadi yang sudah kita lihat tadi ini ada ada beberapa program-program yang kita ambil di dalam setiap rodinya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hal teknis kita berdiskusi saja kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan nanti ada Pak Amin juga yang bisa membantu yang sifatnya lebih ke apa teknis-teknis nih Pak Amin nih ya Pak Amin ya ya Bu oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin untuk kegiatan hari ini kita langsung diskusi saja ya Bu Santi ya ya silahkan jadi kepada Bapak dan Ibu bagi yang ingin bertanya terkait kurikulum pengisian kurikulum yang sudah disampaikan oleh Bu Yanti tadi silahkan disilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya mungkin dari saya dulu ya Pak Edo ya izin ini dulu Bu Yanti apa mungkin ini tadi ada ini aja dulu dari kemarin sebenarnya saya udah melihat ini oh ya sebelumnya terima kasih ini aplikasinya sangat membantu kita semua sebenarnya ya yang diperlukan adalah penginputan diskusi input lagi diskusi begitu ya Bu ya nah untuk ini aja Bu di penulisan untuk jurusan dan Prodi di Fakultas Pertanian itu dulu jadi ada kekeliruan kalau jurusan di Fakultas Pertanian itu ada jadi yang tadi itu yang THP itu Prodi Bu bukan jurusan nah kemudian dua juga ya Pak Putra tadi yang lebih mengamati silahkan Pak Putra izin Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb tadi ada kekeliruan itu di jurusan Bu Yanti dan Pak Amin jurusan di Pertanian itu ada agro teknologi agribusiness teknologi pertanian dan kehutanan jadi ketika kita buka agro teknologi itu harusnya ada dua program studi S1 agro teknologi dan S2 ilmu pertanian nah S2 ilmu pertanian tindah ke jurusan teknologi hasil pertanian gitu mungkin itu aja tadi yang terlihat untuk karena ketika memilih kan nanti bingung Pak Wan bingung mana kok gak ada pertaniannya ini di agro teknologi begitu ya mungkin itu Pak Amin dan Bu Yanti terima kasih Pak Ramad langsung aja dijawab atau gimana langsung aja ya kalau boleh minta nanti datanya jujur waktu pengembangan awal sekali memang saya berkeliaran di website undri ya melihat prodi-prodi atau jurusan di dalam undri gitu ya bahkan yang paling bingung itu di fakultas kedokteran ini prodika ini profesika gitu ya akhirnya saya lupa juga konsultasi dengan LPPMP ya tapi udah keburu rilis aplikasinya jadi nanti kita minta datanya ya Pak Rahmat data di fakultas pertanian itu detailnya apa jurusannya terus prodi-prodi di dalamnya biar kita rapikan lagi biar nanti di PM ke saya saja boleh di Telegram atau di WA boleh terima kasih Pak Rahmat Bu Santi terima kasih atas korektingnya Pak Rahmat Bu Santi ya terima kasih terus kalau pertanyaan dari saya Pak Edo boleh ya langsung ya untuk apa Bu untuk ketika kita mengisi RPS itu Bu memang kita mengisinya tim ya Bu tapi ketika mungkin dua orang langsung mengisi di dua orang dosen pengampu mengisi RPS yang sama mata kuliah yang sama nanti urutannya itu nggak berurut ya Bu bisa jadi nggak berurut ya urutan CPMK maupun sub-CPMKnya karena kan itu kalau misalnya saya satu orang nih enak bisa ngurutin satu ini dua ini saya mau input ini tapi terus kemudian kalau teman yang lain juga nginput nanti jadinya masuk ke sistem nomornya nggak nggak berurut begitu ya Bu atau bagaimana? bagian back-back ini urutan logikanya maaf ini ya makasih Bu Santi terima kasih masukannya memang kita akui memang yang bagian itu ternyata Bu Santi spot yang bagian itu ya yang jarang ditanyakan oleh dosen-dosen yang lain kemarin kejadian memang di matematika memang ya kita akui ini memang kita buat sendiri jadi kadang-kadang ada yang terjadi unexpected skenario kadang-kadang di prodi kita kayak contoh kasus pengisian matrik itu ya kita biasanya satu operator sendiri setelah itu ramai-ramai kita konferen ramai-ramai ini enggak ini iya ini enggak ternyata di prodi matematika mengisinya itu dibagi-bagi bermata kuliah jadi memang di luar ekspektasi kami tapi itu jadi masukan dan sudah kita perbaiki untuk menghindari apa namanya kerugian ketika ngiput data datanya hilang karena di matriks itu kalau di rps masih mending ya rps itu mungkin masih datanya dikit-dikit ya tapi kalau matriks itu hilang itu kemarin udah kayak marah ya di prodi matematika gitu kan tapi itu memang di luar skenario yang kita bayangkan tapi sudah kita nanti supaya karena kalau matriks itu kan banyak banget jadi m kali n gitu ya banyak gitu sudah diisi capek-capek nanti hilang itu yang kekhawatir nah kalau untuk rps memang kita belum sampai ke sana untuk antisipasi ngelog kunci data kalau seandainya secara konkuren atau secara simultan dikerjakan memang akan terjadi kalau memang betul-betul serentak diisi memang akan terjadi CPMK kode CPMK bisa jadi sama gitu ya CPMK 2 tapi nanti sebelum kami perbaiki nanti coba kita usah perbaiki tinggal di edit aja bu karena saya set CPMK nya itu tidak tidak unik artinya database masih bisa menyimpan dan masih bisa di edit jadi kalau misalnya kawan membuat CPMK 1 kita CPMK 1 juga yaudah kita edit aja CPMK nya kodenya jadi 2 gitu atau kalau untuk tahapan pertemuan biasa yang krusial urutan itu tahapan pertemuan tahapan pertemuan itu saya apa namanya kemarin itu dibuat kita buat diantisipasi tidak boleh ada redundan tidak boleh ada pertemuan minggu kedua yang sama 2 kali gitu gak boleh karena sistem gak akan menerima kayak gitu jadi pertemuan 2 walaupun mungkin siapa yang duluan meng-input dia lah yang yang meng-inputkan pertemuan tahapan pertemuannya bu kalau untuk tahapan pertemuan ya tapi kalau untuk CPMK dan sub-CPMK masih memungkinkan sama gitu karena saya buat tidak tidak begitu urgen karena masih bisa di edit tapi kalau untuk tahapan pertemuan minggu-minggu itu gak bisa dia sama urutannya secara otomatis sistem yang akan mengurut nanti bu dari minggu pertama kedua ketika walaupun ibu input misalnya dari 1 ke 8 atau UTS nya duluan setelah itu pertemuan 1 ke 2 tetap pertemuan 1 yang akan di atas gitu jadi tidak tidak begitu apakali tapi makasih masukannya bu ini kadang-kadang kita bayangkan rupanya cara kerjanya di prodi ini begini ada juga kemarin masukan kalau bisa RPS itu jangan semua dosennya yang meng-inputkan gitu ya harus 1 orang dosen boleh seperti itu ya tapi di prodi yang lain ada yang seperti berkolaborasi kayak gitu jadi masing-masing prodi punya ciri khas masing-masing tapi kita tetap mengadopsi memfasilitasi seperti itu kalau misalnya memang saklet prodi membatasi kalau RPS itu hanya boleh satu orang menginputkan ya sudah ketika meng-assign pengampu mata kuliah letakkan satu orang di sana in case kita khawatir kalau kita letakkan dua dosen yang lain menginputkan yang macam-macam misalnya kayak gitu ya tapi memang secara sifat aplikasi ini memungkinkan kolaborasi itu kalau bisa karena kita menyediakan log histori dosen apa mengedit apa waktunya kapan gitu jadi kalau misalnya ada seorang dosen atau apa yang mengedit itu ketahuan dia mengeditnya apa yang dieditnya tanggal berapa dieditnya jadi gak bisa bohong gitu ya ada lognya kita catat dan itu kita minta izin ketika pertama kali register aplikasi kita minta izin mencatat log itu gitu seperizinan dari usernya kita catat itu kira-kira bu ya bu nanti terima kasih Pak Amin jadi memang sebenarnya idealnya kita mendiskusikan bersama tim untuk RPS ini ya Pak tapi saya tidak masalah juga ketika memang pada akhirnya kita memang membagi dosen A RPS-nya ini sebagai pengembang apa koordinator pengembang misalnya kan ada memang pilihan sebagai koordinator RPS begitu nah ada pun kondisi diskusinya bisa sebelum itu mungkin ketika kita mungkin membuatnya dalam bentuk oke mungkin katakanlah di word atau di oret-oretan kita bersama-sama seperti apa nanti ketika penginputan baru oleh satu orang mungkin seperti itu juga bisa ya Pak diskusi sebelumnya tapi ketika penginputan mungkin ada pembagian untuk satu orang kalau memang seperti itu juga gak ada masalah insya Allah gak ada masalah ya terima kasih Pak Amin ya itu tadi dari Ibu Santi ya Pak ini ada lagi dari Pak Ramad Samputra Pak kasihatkan kepada Pak Ramad untuk bertanya terima kasih Pak Ido Bapak Ibu ingin menanyakan saja memungkinkan tidak final kurikulum itu bisa kita download dari aplikasi ini jadi ketika kita download itu tinggal dalam file word atau PDF dokumen gitu Pak kan kita kan diminta tadi Bu Santi bilang bahwa saya kurikulum itu tidak hanya daftar matakulasi sejauh ini kan kita kurikulum kita itu apa yang disebar itu hanya SK Rektor tentang matakulasi matakulasi nah dari sistem ini memungkinkan gak ketika hanya one click kita langsung dapat dokumen dalam PDF rangkuman kurikulum seperti aturan dari kementerian harus ada landasan karena komponennya sudah ada tadi ada landasan ada ini ada itu ada tracer ada segi macamnya jadi sekali klik kita langsung dapat dokumen dalam bentuk PDF begitu kalau sementara semuanya belum ada ya Pak cuma di setiap apa di setiap menu itu ada sih ya contoh kayak misalkan profil lulusan itu bisa diekspor sendiri landasan juga bisa diekspor sendiri dalam bentuk Excel lalu juga RPS bisa juga dalam bentuk RPS ada dua dalam bentuk ya dalam bentuk PDF kemarin sempat diaktifkan dalam bentuk Excel ya Pak Amin ya cuma kita nonaktifkan karena kita menghindari nanti dosen memanipulasi memanipulasi tabul Excel jadi dia gak diisi dia diisinya lewat Excel-nya aja gitu itu kenapa kami nonaktifkan Excel-nya jadi kita fokusnya diisi oh pokoknya harus untuk gitu gitu ya Pak Amin ya Pak Rahmat kalau tidak perlu Prodi itu membuat dokumen lagi gitu ya LPPMP itu langsung mengambil datanya sendiri aja udah sampai di sana kita kemarin memang idenya awal seperti itu Pak Rahmat memang makanya saya tambah di menu kurikulum itu di bagian data kurikulum itu landasan karena saya sebetulan tim kurikulum juga saya observasi karena memang membuat aplikasi ini memang dari template kurikulum itu apa saja yang dibutuhkan Prodi ya untuk menyusun dokumen tapi akhirnya berpikir rasanya ini bagaimana kalau di-generate saja satu dokumen semuanya ada sampai ke RPS-RPS sampai ke SNXL tadi dalam satu dokumen itu sudah sudah pernah saya coba dan kayaknya in progress juga mudah-mudahan terkejar juga tapi untuk sementara ini kalau misalnya dikejar deadline solusinya tadi itu Pak Rahmat di ekspor Excel tadi karena sebenarnya challenge tantangannya juga ya ketika mengekspor itu dalam bentuk PDF katakan satu maksudnya dokumen portfolio kurikulum ya Pak ya ya seperti panduan dari kementerian itu itu dia banyak deskripsi pengantarnya dulu gitu ya jadi selain data data utama intinya misalnya kayak matrix nah sebelum matrix itu ada cerita-ceritanya dulu itu deskripsi di deskripsinya mungkin nanti kita sediakan satu kali download tapi ini janji atau enggak ya nanti kita sediakan apa namanya satu download dokumen sebelum 30 setelah ya akan bisa dalam bentuk dok gitu ya yang bisa di edit gitu Pak ya maksudnya ditambahkan aja pengantar setiap tabel gitu ya tapi tabel itu otomatis udah terisi data-data kita di 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 aplikasi ini saya sudah terpikir juga Pak Raman karena apa harusnya bisa memang seperti itu gitu doakan aja mudah-mudahan bisa ya Pak Raman ya karena memang kita jadi ini kan dokumen ini akan dikumpulkan jadi meminimalisir kerja tim kita fokus mengimput data aja kan tinggal berarti kan seperti Pak Amin sampaikan tadi ya benar Pak ini sebenarnya cerita kita dari kita juga Pak karena kita sama-sama dari Prodi ya bukan 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 pengembang juga memang yang kita butuhkan itu di sisi lain dokumen itu karena mungkin pihak PANPT dan sebagainya nggak ngelihat aplikasinya dia lihat dokumen portofolio kurikulumnya mana gitu RPS yang printoutnya mana gitu nah itu yang akan kita coba jembatani nanti Pak mudah-mudahan terrealisasi nanti Amin terima kasih Pak Pak Amin Pak Amin saya kira yang perlu kenapa itu dibutuhkan karena yang namanya kurikulum harus itu disahkan disahkan dulu baru bisa dilaksanakan disahkannya itu di eskan rektor nah dalam pengesahan ini apakah dalam sistem bisa disahkan sesuai dengan sekarang harus ada keputusan rektor tidak keputusan rektor dengan kurikulum jadi karena itu harus memang dalam bentuk dokumen alat implementasi hard copy maksudnya untuk di untuk di ekalkan yang namanya kurikulum jadi kita tidak semacam-macam menggunakan sistem ini saja apakah ada di dalam manajemen informasi informatika ini bahwa sistem itu bisa disahkan jadi dia nama saklet namanya kurikulum itu nanti saklet tidak berubah yang bisa berubahnya RPS-nya mungkin bisa berubah yang berubahnya dokumen kurikulum tidak boleh berubah terima kasih Pak yang masukkan benar kemarin kita terpikir juga Pak seperti sister juga input permanen ketika sudah selesai di disable tombol editnya kita buat deadline-nya karena khawatir nanti kurikulumnya berubah juga teredit-edit lagi ini sebenarnya tantangan juga masih dalam progres tapi kalau pertanyaannya apakah bisa di aplikasi itu pengesahan dan sebagainya sepertinya memungkinkan tapi karena SOP kita di kampus tidak memungkinkan secara teknologi bisa Pak misalnya karena kita sudah didukung dengan undang-undang IT digital signature dan sebagainya tapi secara yang terjadi existing prosedur di kampus itu masih membutuhkan dokumen ini sebagai bukti pekerjaan hibah bukti yang lain-lainnya dan sebagainya nah ini sebenarnya tantangan mudah-mudahan bisa terkejar sebelum 30 ya Pak memfasilitasi Prodi untuk membuat print out dokumen tadi pengesahan tadi sedikit menambahkan mungkin Pak Gunawan Pak Amin dan Bupi Yanti Bapak Ibu semua juga mungkin kalau bagian dari dokumen kurikulum kita yang memang dibutuhkan pengesahan adalah terutama struktur atau isi kurikulum kita yang itu semua Alhamdulillah sudah di-eskahkan kita kemarin sudah merekonstruksi strukturnya struktur kurikulumnya dalam arti mata kuliah mata kuliah yang untuk setiap semester termasuk di situ mengakomodir MBKM kita jadi kita tuliskan juga mata kuliah yang yang akan kita buka untuk MBKM atau kemungkinan-kemungkinan seperti itu ada di kurikulum kita dan itu sudah di-eskahkan oleh rektor untuk semua Prodi S1 Alhamdulillah bulan kemarin ya eh bulan inilah ya kemarin sudah saya sudah kita di-eskahkan rektor itu yang memang untuk kurikulum 2021 yang mungkin saklek ya yang tidak berubah kecuali nanti ada perubahan atau rekonstruksi berikutnya tapi isi RPS dalam hal apa update-update sumber pustaka atau benda-benda lain hal-hal lain itu yang memang silahkan kita bisa bahkan setiap tahun bisa saja ada ada update-update kan begitu Bapak Ibu tapi kalau untuk pengesahan kita sudah di-eskahkan struktur kurikulum kita mata kuliah kita untuk sebaran per semester semua Prodi S1 demikian tambahan dari saya Bapak Ibu ya dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi mungkin tadi di kolom chat Bu Deviona sudah memberikan pertanyaan apakah bisa diakses oleh mahasiswa mungkin maksudnya web kurikulumnya ya Bu Yanti dan itu sudah dijawab oleh Bu Yanti atau Bu Deviona mungkin secara langsung ada yang ingin ditanyakan kembali Bu silahkan terima kasih Pak Ido ya tadi ada jawab sama Bu Bu Yanti sebenarnya ya artinya kan tadi saya melihat ada materi-materi kuliah dalam bentuk YouTube gitu ya materi pembelajaran itu ada di situ artinya kalau ada kalau misalnya mahasiswa bisa mengakseskan lebih gampang sebenarnya ada satu lagi yang saya tanyakan adalah di dalam apa ya misalnya di dalam struktur ada RPS gitu ya kemudian ada RP kemudian ada soal-soal atau latihan-latihan soal gitu yang dijadikan contoh karena mungkin saja pas mungkin akreditasi orang akan lihat mana sih contoh-contoh soalnya gitu mana sih contoh-contoh tugasnya gitu apakah itu bisa juga di situ gitu kita bisa tambahkan di situ ada contoh-contoh latihan yang latihannya itu memang gimana ya misalnya jawabannya ada gitu ya satu misalnya ada pertanyaan gitu ya ada jawabannya ada pertanyaan terus kita oh kamu kemudian hanya latihan gitu apa bisa enggak disitu tapi karena tadi mungkin ke depan mungkin ke depannya tadi bisa diakses mahasiswa mungkin bisa saja ke depannya model-model seperti itu jadi sebelum anak-anak masuk kuliah sebenarnya dia udah udah baca materi udah ngerjakan latihan gitu itu aja kayaknya terima kasih Bu Dehfiona tadi sedikit sudah secara singkat ya sudah saya jawab bahwa memang pada awalnya saya dan Pak Amin juga diskusi ya Bu ini RPS ini bagusnya kita kasih akses enggak ke mahasiswa Pak Amin sempat bertanya gitu sebenarnya ada poin bagusnya cuma di satu sisi tapi nanti jadi skup skup pengembangan kita jadi kayak enggak fokus gitu sedangkan kita fokus yang di kurikulum ini aja masih banyak pemasalahan yang tadi yang Pak Amin bilang unexpected skenario gitu ya itu banyak yang muncul tiba-tiba pada saat implementasi memang ke depannya maunya memang karena jadi kita sudah mulai punya pijakan dari contoh tadi kayak ada beberapa field yang harus mengupload materi lalu juga ada mengupload link referensi atau link-link contoh soal gitu ya Bu Revina nah itu sebenarnya pijakan awal nanti ke depannya insya Allah mau dikembangkan ke arah sana gitu dan di satu sisi juga ini kan bentuk penelitian yang multi tahun dan OBE itu sendiri kan yang pernah saya jelaskan juga di sosialisasi sebelumnya ada satu modul yang disebut dengan outcome based learning and teaching jadi nanti dari RPS ini akan di implementasikan dalam proses belajar-mengajar dimana dalam proses belajar-mengajar ini nanti akan dipastikan bener nggak RPS ini direalisasikan direalisasikan di kelas dalam proses belajar-mengajar ya sudah-sudah kan kita RPS tinggal lah RPS lapangan tinggal lah lapangan gitu kan jadi juga nggak ada controllingnya dengan kita coba rencana kita ya rencana kita ke depannya insya Allah mudah-mudahan bisa ya ke depannya ya dari RPS inilah dari kurikulum ini jadi lahirnya dari hasil diskusi tim kurikulum lalu hasil dari RPS yang didefinisikan oleh dosen lalu dimonitoring dari proses belajar-belajar dan mengajar oleh mahasiswa juga bisa jadi oleh penjamin mutu juga gitu ya Pak Amin ya ke depannya kita rencananya seperti bahkan kita sebenarnya sudah berpikir di luar itu ya kita mau melibatkan industri juga untuk ngelihat bahan ajar dan kurikulum kita gitu jadi selain mahasiswa nanti memang ide awal itu sebenarnya open data apa nama kolaborasi dari industri bahkan industri bisa memberikan masukan di sini dan sebagainya apakah memang capaiannya seperti ini berdasarkan kebutuhan industri dan sebagainya tapi itu memang kita in progress mungkin kebutuhan yang paling dekat mungkin penyusunan kurikulum ke sana tapi kalau kata bunda kemarin kalau ini kita bisa mulai maksudnya ya mulai dengan yang sekarang apa adanya nanti mudah-mudahan kita bisa kembangkan karena memang ini dari kita untuk kita-kita kembangkan sendiri untuk kemajuan kampus kita gitu ya apa namanya apa-apa saja kebutuhan misalnya kita terima karena itu masukan untuk pengembangan prodi kita gitu bukan bukan kampus luar atau apa kita sendiri gitu ya untuk kemajuan jadi apa yang kita rasakan jadi apa yang kira-kira masukan kayak gitu kita akan terima terus gitu ya supaya lebih baik gitu ya mungkin sedikit saya takut ini Pak Bu Yanti karena tadi apakah mahasiswa bisa mengakses nanti tidak tumpang tinggi dengan LMS maksudnya begitu takutnya kalau mahasiswa banyak mahasiswa kesini kita Bu Yanti ya mungkin sebaiknya untuk yang accessible itu lebih banyak ke LMS jangan tadi saya sepakat dengan Pak Amin mungkin bisa ditambahkan tidak hanya tim kurikulum tapi tim penjaminan mutu tadi seperti tadi tadi Resen mau menyampaikan itu tapi sudah sejalan sepertinya dengan Pak Amin dan Bu Yanti kalau memang tidak hanya tim kurikulum yang ada di sistem tapi ada tim penjaminan mutu sehingga nanti seperti tadi evaluasi apakah RPS itu berjalan RPS ini sudah sesuai dengan apakah evaluasi antara RPS bentuk evaluasinya metrik penilaiannya sehingga CPL itu bisa tercapai atau tidak berapa persen tercapainya itu melalui sistem juga begitu jadi untuk penilaian mahasiswa accessible mahasiswa mungkin dibalatasi lebih banyak ke LMS jangan kesini betul Pak dalam kedepannya rencananya tidak fully kita harus semua mengembangkan dari tim ini di satu sisi kita juga melihat apakah ada existing system yang bisa kita integrasikan itu kesananya jadi kalaupun memang contohnya seperti ini kemarin ada request juga dari tim kurikulum universitas Pak Amin bahwa bisa tidak nanti MBKM ini mendatang mahasiswa yang mengambil MBKM lalu dikolaborasikan dengan portal SIA nah itu salah satu contohnya ya sama juga ya kalau memang portal SIA itu dibuka kita bisa isti-ibarannya berjalan beriringan berjalan berjampingan kita integrasikan kondisinya portal SIA tertutup dan mau gak mau kita aja lah yang kita buka lah kita yang buka pintu mereka lah yang menarik kita nah itu salah satu contohnya nanti ke depannya juga seperti itu untuk mengedepankan tadi yang Bu Devin yang tanyakan bisa jadi kita berintegrasi dengan LMS yang sudah ada atau yang sedang dikembangkan jadi tidak harus full kita yang buat itu tidak jadi kita ya lagi-lagi karena ini lahirnya dari kita untuk kita oleh kita yang harus full tim kami yang harus mengembang itu Bu Yanti tanya Bu Yanti silahkan Pak Rusli terima kasih Bu Yanti enggak tahu saya mana tahu dari tanya tadi tapi saya belum terapa ya terkonek begini maksudnya kita kan pada kenyataan di lapang kurukulum kita ada tiga yang berjalan contohnya sekarang ini ada kurukulum terbaru tapi secara proses yang berjalan sekarang kurukulum yang 2016 sampai anak angkatan 2020 nah yang kita input ke sistem ini yang mana nih yang sedang yang dominannya berjalan atau yang baru yang terbaru yang terbaru yang terbaru yang baru di SKK ini berarti itu yang sekarang di input terima kasih Bu Yanti ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan silahkan saya silahkan Pak Bu mungkin saya tidak mengerak sedikit disampaikan oleh Bu Yanti jadi CPL itu dirumuskan oleh timur kurukulum bukan oleh dosen Bu Yanti ya jadi yang dirumuskan oleh dosen itu adalah CPMK yaitu kemampuan dosen dalam rangka mengidentifikasi CPL untuk mata kuliah yang diampunya itu yang yang perlu perlu pemahamannya jadi saya kira dosen-dosen itu harus memiliki kemampuan untuk memahami tentang CPL-CPL mana saja yang mendukung yang didukung oleh mata kuliahnya CPL yang dibebankan pada mata kuliah nah dosen itu merumuskan CPMK-nya jadi kalau dia jadi tim itu berdiskusi menghasilkan CPMK jadi CPMK itulah lalu dirumuskan karena untuk dapat mencapai kemampuan yang dijelaskan oleh CPMK itu harus bertahap-tahap nah tahapan-tahapan ini yang disebut dengan sub-CPMK setiap CPMK jadi dalam rangka mencapai CPMK maka untuk mencapainya harus bertahap-tahap bisa langsung mencapai CPMK itu akan diperoleh jadi dapatkan dengan cara bertahap-tahap nah satu tahapan setiap satu tahapan itu disebut dengan sub-CPMK jadi dia merupakan breakdown-nya kalau begitu kan dari CPMK sedangkan CPMK ini dirumuskan dari CPMK yang dipilih CPMK ini sudah dirumuskan di dalam kurikulum jadi CPMK-CPM mana yang yang akan dibantu oleh mata kuliah ini dalam rangka ketercapaian CPMK-nya itu saya kira mungkin yang perlu saya nambahkan mungkin ini kemudian saya sudah pernah mencoba di sistem ini Ketika saya masukkan landasan kurikulum itu tidak mau jadi kenapa ya apakah waktu itu belum tapi menu-nya sudah ada saya lihat jadi landasan ideologisnya landasan apa namanya yang lainnya sedangkan yang lainnya bisa terima kasih mungkin itu pertanyaan pertanyaan sebelumnya terima kasih Pak tadi penjelasan tambahan penjelasan tentang CPL-CPMK-nya kalau untuk yang tadi Pak Gunawan tidak bisa tambahkan landasan kurikulum ya jadi Bapak coba inputkan tapi enggak tersimpan ini kemarin terjadi juga ya Pak Amin waktu pas dengan Pak siapa saya lupakan dari penjas itu ya jadi kebetulan waktu itu masih ada bug bugnya itu errornya itu pada saat kita meng-code Microsoft Word ke field di dalam aplikasinya kalau kita copy paste dari Microsoft Word dipindahkan dia tidak bisa tersimpan gitu ya Pak Amin ya iya benar tapi akhirnya sudah bisa sudah diperbaiki ya Pak Amin udah kemarin itu tadi skenario-nya ternyata ada yang bekerja langsung pakai Word dulu dipindahkan dikopas ternyata yang dikopas itu bukan bukan hanya kalimat text aja tapi kalau karakter string tak-taknya ternyata kebawah juga dan sudah kita antisipasi jadi sekarang harusnya bisa di-input tandasannya jadi yang kemarin ada masukkan kayak gitu oh nggak bisa di-inputkan ternyata dia copy paste dari Word tapi sekarang sudah mudah-mudahan bisa ya jadi kalau ada error atau apa feel free untuk ngirim pesan ya Bapak Ibu ke saya selagi masih buka HP insyaallah masih bisa sambil jaga anak mungkin balas gitu ya atau diperbaiki gitu ya seperti itu ya Bapak Ibu Pak Gunawan sudah pernah coba lagi Pak? belum harus kali gitu lah karena nggak berhasil ya jangan putus sasa Pak jangan kecewa ya Pak sudah Bu Yanti sudah saya coba tambahkan sudah masuk sudah masuk ini landasan kilosofisnya Pak Gun mungkin Pak Gun bisa cek karena Pak Gun tim kurikulum juga tiba-tiba tim kurikulum kaget ini kok saya dua ada tim kurikulum juga di aplikasi saya lupa juga apakah kemana mengisi atau dipilih juga bingung tapi bisa sudah-sudah bisa jadi sudah muncul sih permasalahan ini dari awal waktu masih belum ada telegram itu sempat ada dosen yang nanya terus langsung diperbaiki itu ya Pak Gun dicoba lagi ya Pak Gunawan ya terima kasih sama-sama Pak ya pada Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan kepada narasumber mungkin narasumber yang kedua seperti ini aja ya Pak saya sebenarnya asistennya Bu Yanti aja jadi Bapak Ibu mohon izin saya sudah copy paste link untuk grup helpdesk di telegram jadi silahkan Bapak Ibu ini saya juga sudah sering tanya-tanya di sini selalu dibalas selalu memuaskan mudah-mudahan terpuaskan Maksudnya masih bintang ya Bu boleh bergabung di grup tersebut karena sekali lagi ini memang apakah kadang kita apakah tim kurikulum ataukah dosen ketika mengisi RPS itu mungkin mengalami kendala-kendalanya tapi memang sangat dibutuhkan bantuan tim kurikulum dulu ya Bu Yanti Pak Amin betul ya untuk mengisikan atau menginputkan baik CPL matriks-matriksnya tadi itu tim kurikulum memang ini dulu lah input itu dulu mungkin ya sebelum dosen bisa masuk ke RPS ya selagi belum selesai kalau alur aplikasinya Bu selagi belum selesai distribusi CPL ke matakuliah di matriks CPL dan MK itu dosen tidak bisa mengisi RPSnya Bu jadi perlu diperhatikan di sana karena memang mekanisme penyusunan kurikulum berbasis OB itu seperti itu selagi tidak ada CPL yang diamanahkan ke matakuliah tertentu itu dosen tidak bisa menurunkan sampai ke tahapan pertemuan jadi tim kurikulum memang harus karena dosen-dosen pengampung matakuliah sedang menunggu tim kurikulum kerjanya jadi kurikulum harus duluan bekerja menyelesaikan matriksnya minimal matriks CPL MK dulu Bu kalau udah CPL dan matakuliah itu bisa matriks yang lain mungkin bisa nyusul tadi kan kalau dari menurut Pak Gunawan bisa juga CPL KMK itu apakah dosen yang bersangkutan jadi kalau kita lihat sebenarnya mana mudahnya atau mana ininya oleh pro di masing-masing mungkin tim kurikulum itu kan mewadahi beberapa kajian memang kita belum KJFD kita belum sedang dalam tahap tapi pastinya di tim kurikulum juga sudah bagian dari itu mudah-mudahan sehingga bisa lebih cepat untuk mengamanahkan itu tadi CPL tadi pada mata kuliah itu mungkin kalau dari saya jadi tim kurikulum mohon bantuan juga atau Bapak Ibu karena ini ada target yang kita harapkan untuk pengisian di aplikasi ini di 30 September ini Bapak Ibu di tim kurikulum untuk sementara begadang dulu beberapa hari supaya RPS bisa terisi oh ya tambahan Bu Santi mungkin dan untuk Bapak Ibu dosen tim kurikulum kita di aplikasi itu sediakan menu statistik bukan tanpa sebab karena dari menu statistik itu kita bisa menganalisis proporsi distribusi CPL itu ke mata kuliah ada CPL yang sedikit kali ada yang ternyata banyak CPL-nya dibebankan ke mata kuliah tertentu kadang-kadang ketika kita mendistribusikan CPL itu ke mata kuliah kan kadang gak sadar bahkan ada yang tercecer gitu jadi sebelum sebelum diumumkan ke dosen pengampu mata kuliah dianalisis dulu di menu statistik dan di di samping-samping tab apa namanya di matriks itu pun juga ada penjelasan kalau dia warnanya hijau berarti sudah ada CPL yang dibebankan jadi saya dengar dari Bunda atau Bu Reni jangan sampai mata kuliah itu tidak ada dibebankan CPL jadi nganggur ya mata kuliahnya ini ini kandidat mata kuliah yang bisa dihilangkan gitu tapi pertimbangan menghilang ini tidak tidak sesederhana ya orang yang sudah bertahun-tahun mengajar itu tiba-tiba kita hilangkan ini bisa jadi konflik apa namanya ya dilihat dulu maksudnya distribusinya dan sebagainya di menu statistik itu ada begitu juga untuk oh ya saya ingat tadi di menu statistik itu boleh di menu statistik itu ada amanat value universitas ada ASRI ada COE terus ada responsif gender dan sebagainya nah ketika tim kurikulum meng-assign ke sebuah mata kuliah CPL integrasi tadi CPL integrasi dengan value universitas tadi ada simbol bintang di RPSnya itu bahwa mata kuliah itu diamanatkan untuk menerapkan value universitas tadi misalnya ASRI nah tuntutan tuntutan universitas bahwa mata kuliah yang diamanatkan value ini dia harus mampu meng-operationalkannya di dalam tahapan pertemuan misalnya mengukur ASRI itu seperti apa misalnya atau COE itu seperti apa implementasinya nah ini kan di menu disini kan kelihatan berapa mata kuliah yang sudah diamanatkan untuk ASRI responsif gender atau COE ketika mata kuliah ini diamanatkan seperti ini harapan dari universitas kan seperti itu mampu meng-operationalkan nilai ini dalam bentuk pembelajaran tadi jadi tidak didistribusikan begitu saja tanpa ada konsekuensi apa-apa tapi memang diharapkan terimplementasi nilai ASRI tadi misalnya kejujuran amanat dan responsif kreatif inovasi dan sebagainya ini kita sediakan fasilitas untuk menganalisis ini di menu statistik jadi begitu juga ada menu kemiripan apa kemiripan mata kuliah gitu ya disini ada cuma kita masih dalam tahap riset juga ya kemiripan mata kuliah ini di paling bawah Ibu Yanti kita mau menganalisis mata kuliah mana yang mirip dengan mata kuliah mana gitu supaya untuk analisis kandidat merger mata kuliah seperti itu berapa presentasi kemiripannya nah kemiripan ini kita pakai juga untuk identifikasi konversi tadi misalnya kegiatan MBKM yang bukan pertukaran pelajar misalnya relawan atau apa tentu dia ada materi pembelajarannya atau materi kegiatannya ada gitu nah dia akan match dengan materi pembelajaran yang ada di dalam mata kuliah gitu nah ini bisa membantu kita mengidentifikasi mata kuliah mana yang bisa jadi kandidat konversi kegiatan MBKM tertentu jadi intinya kalau dosen rajin mengupdate RPS-nya mengisi materi pembelajarannya dan tim kurikulum menginputkan materi kegiatan MBKM nah gampang nanti konversinya maksudnya sistem sudah ada fitur untuk membantu rekomendasi mana saja mata kuliah yang mirip presentasinya seperti apa saya dengar ini dari tim kurikulum universitas sedang merancang presentasi kemiripan ini kalau dia threshold-nya misalnya ya kalau 60% ke atas konversi 60% ke bawah pengakuan saja misalnya seperti itu contohnya tapi sampai hari ini kita mungkin belum 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 menerima SK aturan konversi konversi itu ya jadi kita masih menunggu juga tapi seperti itu kira-kira yang disediakan oleh aplikasi kalau kemiripan dan jadi explore saja menu statistiknya misalnya ada keaktifan dosen dalam menginputkan data gitu saya malah terpikir kalau pembelajaran ini bisa jadi indeks P-indeks ya kalau di penelitian H-indeks gitu ya dari sini ada karena pembelajaran atau pendidikan juga bagian penting dalam dunia tridharma jangan hanya penelitian saja yang kita concern tapi pengajaran yang berkualitas dan sebagainya bisa mungkin bisa kita pertimbangkan juga itu kedepannya lagi mungkin ya dari sini bisa kita kita lihat informasi dosen-dosen mana yang mungkin kalau nama saya disini kebetulan saya saya buat contoh-contohnya saya bukan karena saya rajin ini karena harus ada datanya dulu gitu ya kalau Pak Sukamto ini dosen senior kami ya maksudnya ini mementahkan mitos bahwa dosen senior agak gaptek gitu ya tapi ternyata di prodikami dosen paling senior justru paling rajin mengambil RPS-nya dan paling detail ya seperti itu itu tambahan saja Bu Santi saya saran mungkin Pak Amin sama Bu Santi Bu Yanti agar aplikasi ini tidak menjadi hak haknya kekayaan kelektual program studi MI tapi saya menyarankan menjadi haknya universitas sehingga diakui sebagai satu aplikasi universitas secara keluar kemarin kan waktu kita sosialisasi yang pertama itu kan sudah dari Ibu apa Ibu Anita Rosa ini kan sebetulnya terkait juga dengan program universitas saya menyarankan begitu dan juga tadi saya juga setuju dengan pendapat Pak Ramasabutra tadi bahwa yang dapat mengakses kita nanti harus dilingkan aplikasi ini dengan yang lain kenapa di itu Pak Juwan dari PIPA mengatakan kan LMS-nya universitas sedang dikembangkan sekarang agar kita akan mengaplikasi saya sekarang mencoba menggunakan LMS-nya universitas tapi macet-macet gitu ya ketika saya mengupload bahan kuliah tidak bisa sampai sekarang saya belum bisa mengupload bahan kuliah untuk masyarakat saya padahal saya sudah jangis di awal semester kemarin agar macet-kuliah saya bisa di dapat bahan-bahan bisa di upload bisa di download dari LMS-nya universitas saya sudah menghubungi pengelola LMS-nya universitas tapi sampai saat ini belum bisa di eksekusi saran saya ya begitu jadi harus ada link antara aplikasi ini dengan LMS yang ada universitas supaya tidak overlapping kerja kerja ini karena ini menurut saya konsepnya kurikulum sedangkan yang disampaikan dulu ya tadi adalah outcome learning and OBLT ya pelaksanaannya itu ya di LMS-nya menurut saya sehingga dia bisa mengakses juga gitu misalnya RPS itu masalah bisa mengakses ke kurikulum ke kurikulum gitu jadi dia bisa lihat RPS-nya yang ada di aplikasi ini dari LMS tersebut dan wajib harusnya masalah tahu apa RPS ya wajib hukumnya itu wajib karena RPS itu jadi pedangan dia untuk mencapai untuk meraih capaian pembelajaran mata kuliahnya dasarnya itu saya kira itu mungkin tambahan terima kasih terima kasih Pak masukannya ya seperti sudah dijelaskan tadi bahwa memang walaupun langkah awal kami ya membuat aplikasi kurikulum RPS memang pengembangan kedepannya mau mengembangkan outcome based learning and teaching cuma tidak setelah bahwa ini kita akan lanjutkan dari tim kita bisa jadi kalau memang ada existing sistem yang sudah ada dan berjalan ya kita coba kolaborasikan kita coba integrasikan dan syukur-syukur nanti bisa menggabungkan juga dengan aplikasi yang lainnya yang sudah ada seperti itu jadi jadilah kita jadi satu impian besar biasa kita punya satu digital platform yang antara satu sistem dengan sistem lainnya bisa terintegrasi dan bisa dipakai oleh tidak cuma dosen dan tim kurikulum bahkan tadi seperti yang hasil diskusi saya dan Pak Amin tadi ada penjaminan butuh juga yang bisa masuk ke sini untuk memastikan bahwa apakah RPS lagi-lagi ada siklus PP-PP lalu juga ada pengecekan apakah dalam setiap periode tertentu RPS ini terupdate terevaluasi nah disini sudah ada di tim kami dibuat ada semacam logbooknya Pak Amin untuk melihat bahwa ini ada proses perubahan dari setiap RPS nah itu yang bisa dipakai nanti untuk tim penjamin mutu mengecek bahwa ini ada siklus evaluasi dalam kurikulum di setiap prodi seperti itu terima kasih Pak Gunawan atas sarannya terima kasih Pak Gunawan mengenai HKI ini hak kekayaan intelektual nanti kita bicarakan dengan universitas memang apa namanya harapan kita memang ini menjadi apa namanya legal digunakan universitas sebagai miliknya universitas nah terus untuk integrasi karena tahap awal ini untuk kekayaan intelektual ini memang bagian dari penelitian Pak Gun kemarin banyak awal penelitian kemarin ada invitation dari kurikulum bagian kurikulum universitas bagaimana bisa mengadopsi sistem ini minimal bisa menginspirasi oh kita harusnya punya sistem seperti inilah di universitas mudah-mudahan berguna bermanfaat itu yang kami harapkan untuk tambahan dari untuk Bu Yanti mungkin yang disampaikan Bu Yanti tadi apa namanya kebetulan kami juga penjaminan mutu di fakultas jadi semua overlap pekerjaan juga ada ekspektasi juga dari sini apa namanya dari bagian penjaminan mutu minimal kalau nanti misalnya kita adakan audit mutu rps dilakukan audit mutu rps belum sampai ke pengajaran lagi bagaimana kualitas rps yang dibangun oleh dosen kita sudah punya datanya sudah tinggal kita tambahkan fitur untuk reviewer untuk memberi skor masing-masing rps ini skornya berapa apakah cpl-nya sudah diturunkan ke cpmk mengikuti standar ini nanti setiap prodi dapat skor yang skor tinggi dapat reward dari rektor mungkin gambaran dalam antusikat ini seperti itu tentu yang sudah dibuat harus di evaluasi mutunya sejauh mana rps itu sudah dibuat dengan baik dan sebagainya tapi bukan dalam rangka sebenarnya bukan dalam rangka mengakses atau apa tapi membantu dosen untuk membuat rps-nya lebih lebih baik lagi mungkin sebelum Bapak dan Ibu yang lain bertanya mungkin saya ada yang ingin ditanyakan juga Bu Yanti Pak Amin mungkin entah saya terlewatkan di grup telegram saya kurang ini lagi membaca di grup pertama itu adalah dari deskripsi dari profil lulusan awalnya saya mencoba dengan Bu Ema sebelum kami diskusi lebih lanjut dengan Bu Santi itu di deskripsi dari profil lulusan itu apakah diberikan jumlah maksimum huruf atau karakter kata yang dimasukkan karena kami coba copy-paste panjang-panjang waktu itu ada yang terpotong Pak Amin dan apakah diberikan batasan maksimum yang kedua tadi paparan dari Bu Yanti saya juga ada yang ingin ditanyakan terkait pembagian dari CPL Prodi yang sudah kita inputkan tadi apakah harus tersebar merata di CPMK-nya karena yang kita tahu kan CPL Prodi itu harus tersebar dan apakah di CPL Prodi ini akan tersebar di CPMK yang sudah kita tuliskan itu yang kedua dan yang terakhir Bu untuk hasil dari RPS yang sudah kita download itu saya memang belum mengisi secara full tetapi tak muncul nama program studinya nah itu bagaimana ya Bu mungkin tiga pertanyaan itu Bu Yanti dan Pak Amin saya izin jawab dulu yang bagian teknisnya ya Bu Yanti boleh terima kasih Pak Edo memang kemarin itu masalah deskripsi profil lulusan ini ada juga yang kasusnya sama juga tidak ternyata ya itu tadi ternyata ada memang profil lulusan di produk yang lain itu banyak panjang banget karakternya lebih seribu karakter gitu ya jumlahnya gitu tapi sekarang sudah kita perbaiki dan mungkin Pak Edo bisa upload atau input sebanyak-banyaknya yang gitu deskripsi deskripsinya ternyata memang ada panjang itu sudah kita perbaiki sudah bisa harusnya di upload panjang-panjang ya kemudian CPL disebarkan ke CPMK secara teknis di fitur RPS yang kita sediakan itu ada presentase jabaran CPL ke CPMK CPMK ke sub-CPMK sub-CPMK ke tahapan pertemuan nah fitur itu kita buat nah itu dia yang warna merah itu sengaja saya kosongkan satu biar kelihatan padahal belum diturunkan ya nah itu kalau sudah 100% berarti CPL-nya sudah terjabarkan ke CPMK semuanya mengenai kualitas turunannya itu nanti lagi itu kerjaan reviewer ya tapi secara diturunkan semuanya sudah diturunkan jadi Pak Edo mungkin bisa lihat di atas di menu presentase jabaran komponen RPS mata kuliah ini jadi kalau ada merah something wrong di sana berarti ada yang tercecer harapannya kan tidak boleh CPL Prodi ini tidak diturunkan artinya nanti ada yang tidak terdistribusi atau terimplementasikan dengan baik yang kita sediakan fitur ini dan fitur ini hanya bisa dilihat oleh tim kurikulum dan dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan tapi kalau dosen dari Prodi lain atau fakultas lain tidak akan bisa melihat fitur presentase ini cukup tim kurikulum dan dosen pengampu mata kuliah itu yang apa namanya yang bisa ini mungkin jadi panduan bagi tim kurikulum juga untuk melihat masing-masing RPS untuk mengingatkan dosennya ini belum diturunkan ini ada yang tersisa dan sebagainya seperti itu mungkin itu tambahan teknisnya silakan tambahan yang lainnya Bu Lianti dalam aturan membuat kurikulum dalam aturan membuat kurikulum CPL memang harus terbagi habis ke CPMK itu sebabnya kenapa munculnya mata kuliah mata kuliah itu karena muncul akibat karena dia mencapai CPL jadi tidak boleh ada CPL yang tidak terbagi ke CPMK harus nah ini jadi berapa beberapa kurikulum yang sudah anda mungkin tidak pernah memperhatikan itu inilah mungkin kerja dari jaminan mutu nanti mengoreksinya gitu kan ternyata ada kok di kurikulum ini CPL-nya belum terbagi CPMK kalau menurut aturannya harus tidak bisa karena dasar orang dasar kita menetapkan membuat mata kuliah itu adalah CPL dasarnya tidak mungkin dia tidak ada CPMK-nya harus ada tapi karena mungkin kita berjalannya dulunya tidak menggunakan konsep itu ya sekarang saatnya lah begitu juga ketika kita akan merekonstruksi mata kuliah kurikulum ketika akan merekonstruksi kurikulum kurikulum itu berubah karena pertama karena profilnya karena CPL-nya gitu lalu dengan CPL yang CPMK yang ada matching apa enggak kalau tidak matching lagi atau di upper lighting maka itulah namanya kita merekonstruksi mata kuliah kurikulum mungkin ada mata kuliah yang harus digabungkan ada mata kuliah yang bertambah lagi ya itu dasarnya itu konsepnya kurikulum saya kira tambahan dari saya terima kasih Pak ya ini bisa membantu ya tadinya seperti saya agak sedikit mengulang yang saya dijelaskan oleh Pak Amin jadi ini adalah CPL yang dipetakan ke CPMK untuk di kasusnya mata kuliah Pak Amin di konsep pemrograman ini 0 CPL tersisa artinya semua sudah dipetakan begitu ya Pak Amin makanya disini sudah 100% nah kalau misalnya nanti ada warning merah ini berarti ada sub CPMK yang tersisa belum dipetakan di dalam tahapan pertemuan artinya nah disini di dalam tahapan ini di semua tahapan ini belum ada yang ngambil sub CPMK 2 ini sudah dijelaskan satu sub CPMK yang tersisa yaitu sub CPMK 2 nah jadi harus dipikirkan kira-kira sub CPMK 2 ini masukkan di tahapan yang keberapa berarti kita harus review lagi disini kita sebagai dosen pengampu harus mereview lagi kira-kira dia masuk di sub CPMK 2 ini masuk di tahapan keberapa nah ini ini sebenarnya cukup membantu ya tadi yang seperti Pak Gunawan tadi bilang Pak Gun bilang ini semua harus terpetakan nah ini dengan adanya warning nah sebelum di sebelum difikskan oleh si dosen atau sebelum di download ini harusnya jadi concern ya buat setiap dosen ya sebelum di download RPS-nya ini harus hijau dulu semuanya seperti itu lalu tadi untuk download RPS tadi apa ya nggak muncul nama prodinya yang nggak muncul untuk di case ini ada apa cuma di prodinya ini aja gimana Pak Amin ini di bagian sini ya Pak yang nggak muncul bukan maksudnya mungkin di PDF-nya hasil download ya coba coba di download PDF-nya ini download uploadnya Pak tadi oh gitu belum muncul sama coba dibuka PDF-nya mungkin ini PDF-nya belum 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 nampil kayaknya sharing browser aja saya tadi share browser aja bagian ini nggak muncul ini belum muncul nggak nggak muncul di kami apakah harus diisi terlebih baru nanti muncul atau seperti apa nggak perlu diisi Pak Edo itu otomatis nanti saya cek lagi Pak Edo makasih informasinya terima kasih Pak Amin dan Bu Yanti jawaban dari pertanyaan saya mungkin Bapak dan Ibu yang lain silahkan jika masih ada yang ragu atau yang dikanyakan dari tim kurikulum di masing-masing program studi silahkan bertanya atau masing-masing kekurusan juga boleh mungkin sekilas kelihatan kelihatan kerjaannya banyak karena memang harus untuk tim kurikulum sendiri mulai mendefinisikan mulai dari CPL bahan kajian lalu memetakan matrix tapi bagian tim kurikulum saat itu sudah selesai dan memastikan bahwa semuanya sudah terdistribusi sesuai dengan kaedah-kaedah kurikulum nanti selanjutnya tinggal menyerahkan ke dosen-dosen pengampu dan tim kurikulum juga sebagai dosen pengampu juga jadi tambah kerjaan lagi double kerjaannya tapi paling tidak ini untuk ke depannya ini mungkin karena di awal implementasi baru mulai apalagi kita baru mendefinisikan kurikulum baru jadi mungkin agak terlihat melelahkan nah itu tapi nanti pada saat ini sudah mulai menjadi siklus mudah-mudahan ini bisa jadi lebih ringan dibandingkan kita menggunakan cara lama dengan cara menggunakan manual itu harapan kami sebagai tim pengembang mudah-mudahan ke depannya agak memudahkan untuk mulai dari mengupdate RPS lalu juga mulai mengupdate data-data perkulian dan juga untuk mengevaluasi nah mudah-mudahan sih harapannya kesana seperti itu Bapak Ibu banyak pekerjaan Prodi ya Bu sekarang ya LKPS juga Pak deadline 30 juga Bu ya ya Pak sama Pak mungkin silakan Pak Edo mungkin banyak dari kita yang akan ragu ya Bapak dan Ibu ketika pengisian nanti di website dan tadi sudah disampaikan oleh Busanti grup telegram apabila Bapak dan Ibu nanti ada kebingungan atau yang ingin ditanyakan silahkan di chat saja di grup telegram nah mungkin kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada sehari ini sebelum saya tutup mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yanti dan pada Pak Amin yang sudah memberikan ilmunya kepada kami dosen Fakultas Pertanian semoga apa yang disampaikan menjadi amal kebaikan bagi Bapak dan Ibu dan apa yang disampaikan kepada kami tentunya membawa manfaat untuk kami dalam mengembangkan RPS di masing-masing program studi di Fakultas Pertanian dan tentunya setelah materi yang disampaikan oleh Bu Yanti dan Pak Amin ini akan memicu semangat kami di dalam penyusunan RPS untuk masing-masing mata kuliah yang tersebar di masing-masing jurusan kandinya dan kita juga dari dosen ayo sama-sama bersemangat untuk menyusun dan membuat RPS berdasarkan aplikasi yang sudah diberikan website-nya tadi mungkin dari saya apabila ada kesalahan dalam penyakayaan sikap tutup kata saya mohon maaf dan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seperti yang saya sampaikan tadi silahkan di grup telegram saja nah sebelum saya tutup saya kembali mengutipi terima kasih bergabung dari pagi sampai siang hari ini dalam kegiatan sosialisasi bimbingan teknis kurikulum OB dan saya akhiri untuk kegiatan hari ini terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Yandi Pak Amin Pak Ibu semua selamat selamat